Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, good morning everyone here I will present my powerpoint about Islamization of history Kunta Wijaya model Kunta Wijaya is a scholar from Gajah Mada University At the Department of History Ada beberapa hal mungkin yang perlu saya jelaskan sebagai pengantar Bahwa pertama kali saya ingin menegaskan bahwa Kunta Wijaya ini bisa dikaitkan dengan proyek Islamisasi pengetahuan secara umum Yang kedua adalah nanti powerpoint ini akan menjelaskan Dari mana pengaruh gagasan Islamisasi sejarah itu muncul Dan ketiga bagaimana Kunta Wijaya mengembangkannya Yang kedua I want to highlight that in Indonesia often the idea of Kunta Wijaya is contrasted with the idea of Islamization of knowledge And this study attempt to tackle such a narrative by emphasizing that Kunta Wijaya intellectual project can actually be interpreted as the project of Islamization of knowledge as well I believe that the Islamization project pioneered by Kunta Wijaya has its own uniqueness Namely the Islamization of the course of history Jadi bukan hanya Islamisasi teks sejarah tapi Islamisasi jalannya sejarah Or we can say that Kunta Wijaya want to transform To make the historical transformation based on the Tauhid principle And in Indonesia there's a various academic discourse in constructing the figure of Kunta Wijaya Jadi ada beberapa pendapat di dalam dunia akademik tentang bagaimana sebenarnya posisi Kunta Wijaya Apakah dia itu kontra dengan Islamisasi pengetahuan Apakah dia itu tadinya kontra dan kemudian mensupport Ataukah yang terakhir dia itu dari awal proyeknya adalah mensupport the idea of Islamization Dan this paper is agree with the third opinion that Kunta Wijaya from the start of his intellectual project supporting the idea of Islamization Saya tidak ingin berpanjang lebar karena waktunya hanya 10 menit Seringkali Kunta Wijaya diposisikan oleh sebagian akademisi itu bertentangan dengan Islamisasi Hanya membaca buku yang sebelah kanan ini sementara dia punya berbagai buku So I can say that to understanding Kunta Wijaya we must look at his work from various work Jadi ada berbagai karya sehingga kita harus membacanya secara teliti Supaya kita mendapatkan kesimpulan bahwa sebenarnya Kunta Wijaya itu tidak sedang menolak Islamisasi Disini kita akan masuk ke pembahasan berikutnya The peculiarity of Kunta Wijaya model of Islamization are not unique Considering that the various exponent of Islamization have their own characteristics Jadi kenapa saya bisa katakan Kunta Wijaya itu adalah Suka tokoh yang sepakat dengan Islamisasi pengetahuan Karena sebenarnya dari berbagai model Islamisasi Pakar Islamisasi juga mempunyai karakteristiknya sendiri Sehingga kita bisa mengatakan Kunta Wijaya juga mempunyai satu karakteristiknya sendiri For example Faruqi, Ismail Rajal Faruqi emphasized the project of Islamization of discipline As an effort to counter the symptom of objective secularism Istilah objective secularism ini dipakai oleh Kunta Wijaya bahwa Sekularisme yang terjadi kepada entitas di luar manusia Misalkan kepada pendidikan, ekonomi, dan lain-lain Itu namanya objective secularism And this is different for example with Al-Atas style of Islamization Which emphasizing the Islamization of individual thoughts Throughout the strategy of Islamization of language and horizon Or we can say worldview As an effort to counter the symptom of subjective secularism Jadi Faruqi mempunyai satu ciri khas yang agak berbeda Walaupun dalam perkembangnya ini bisa didiskusikan lebih lanjut Tapi memang ada kehasan Jadi Kunta Wijaya pun nanti mempunyai kehasan Saya katakan Kunta Wijaya with his Islamization of history Attempt to counterbalance objective and subjective secularism While emphasizing the prophetic social science project Or we call ilmu social prophetic Or we call ilmu social prophetic And prophetic literature or self prophetic as a strategic tools But here I want to highlight the Islamization of history As an umbrella for Kunta Wijaya project And we will touch the prophetic social science And not prophetic literature Because it needs more time to explain About the difference between prophetic social science And prophetic literature Jadi misalkan ini contoh-contohnya Berbagai eksponen Islamisasi memiliki Karakteristiknya ciri khasnya sendiri Termasuk juga Profesor Malik Badri yang kemarin Baru saja meninggalkan kita semua And then I want to highlight that Kunta Wijaya And the idea of Islamization of his history Has characteristic that distinguishes it From other Islamization of history project That have developed by many Muslim intellectuals For example Islamization of history project In the hand of Faruqi Who tried to challenge the writing of global history Which placed Islam as an anti-science Anti-science civilization In contrast to the West Which is claimed to be the beacon Of the world civilization Jadi misalkan ini bisa diperbandingkan Dengan karenanya Faruqi Yang dia ingin melawan Apa yang namanya Penulisan sejarah yang kemudian Memarginalkan tradisi intelektual Islam Kemudian yang digambilkan di dalam sejarah Seakan-akan hanyalah Barat Yang dapat dikatakan sebagai Mercuswar peradaban Itu karakteristiknya Sementara Kunta Wijaya Emphasizing the Islamization of history As a project to transform history Does not stop at the Islamization of historical text Jadi di dalam tradisi Islamisasi sejarah sendiri Kunta Wijaya juga memiliki Karakteristik yang membedakannya Misalkan dengan Hamka Dengan Faruqi Dengan Ima Dudin Halil Jadi di dalam model Kunta Wijaya Kita tidak hanya merubah Interpretasi atas sejarah Yang dipengaruhi oleh orientalisme Bias-bias Barat Tapi dia juga berusaha untuk Mentransformasi sejarah Makanya ini bisa dilihat Dari judul-judul bukunya Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia Budaya dan Masyarakat Dan Paradigma Islam Interpretation for Action Berikutnya Kita akan meninjau mengenai Asal mula dari mana ide Islamisasi sejarah yang khas ini Bisa muncul dari Seorang Kunta Wijaya Saya mengatakan bahwa Islamization of history As radicalization of Indonesian Centric Discourse Jadi saya ingin mengatakan bahwa Inilah sumber inspirasi dari Kunta Wijaya Yaitu dari Sartono Kartodirjo Ideas Sartono Kartodirjo is a Kunta Wijaya Lecture At Gajah Mada University Jadi dia adalah gurunya Kunta Wijaya Dan interestingly Sartono Indonesian Centric Ideas Are also influenced By his personal Existential experience That is similar to To the experience To the personal experience By Kunta Wijaya Jadi Menariknya bahwa Sartono itu juga mengembangkan Ide Indonesia Centric namanya Itu karena Berbasis pada pengalaman Eksistensialnya Kunta Wijaya juga mengembangkan Islamisasi sejarah itu Juga karena pengalaman Eksistensialnya selama hidupnya Jadi Keduanya Both of them Are saddened By seeing the phenomenon Of marginalization Of Wong Cili Or the oppressed Jadi Keduanya itu Bermula Idenya dari Karena mereka sedih Karena mereka Terketuk hatinya Melihat Penindasan dari orang-orang kecil Misalkan kalau Di dalam Gurunya Kunta Wijaya Itu Sartono melihat Nasib para petani Yang termarginalkan Atau Juga pengrajin Atau bahkan juga Kaum muslimin secara General Dalam Kunta Wijaya Dan Kita perlu melihat Konteks Pada waktu itu Indonesia sedang berada Di Tahap Pembangunan Di bawah Pemerintahan Suharto Sehingga Pada era Pembangunan itu Banyak Korban Rakyat menjadi Korban Baik oleh Perkembangan Industri Ataupun Juga negara Jadi ini contohnya Ada seorang Namanya AM Fatwa Yang dia Dituduh Menjadi Radikal Dan kemudian Dia ditangkep Di Siksa Jadi itu yang Pemandangan sehari-hari Dan Tercermin juga Di dalam Novel-novel Kunta Wijaya Jadi menceritakan Penderitaan orang-orang kecil Yang dia sendiri Lihat 2 Minutes Oh Oke Oke Like Kunta Wijaya Who witnessed His Neighbor Experiencing Marginalization Due to State Power And Capital Sartono Is also Concern About the Fade of Marginal Farmer Dan kemudian Dari sinilah Kemudian Sartono Berusaha Merekonstruksi Dari Ilmu Sejarah Supaya Dapat Membela Orang-orang Kecil Maksudnya Begitu Karena Waktunya 2 Menit Saya akan Percepat Jadi Satu hal Yang Kemudian Berpengaruh Kepada Pemikiran Kunta Wijaya Adalah Sartono Menyoroti Tentang Bagaimana Petani Itu Bisa Melawan Kolonial Padahal Bagi Sartono Pertani Seringkali Tadi Dianggap Sebagai Suatu Kelompok Yang Marginal Tertindas Nah Disitu Ternyata Ada Kesadaran Khas Petani Waktu itu Yaitu Terkait Dengan Ratu Adil Yang Membuat Mereka Bisa Melawan Kolonial Belanda Dan Ide Itulah Yang Kemudian Menginspirasi Kunta Wijaya Bahwa Ternyata Kesadaran Teng Ratu Adil Yang Bisa Dan Kemudian Ini Sebenarnya Terkait Dengan Islam Itu Ternyata Bisa Melakukan Perubahan Sehingga Itulah Yang Kemudian Digali Lebih Lanjut Oleh Kunta Wijaya Nanti Dalam Islamisasi Sejarahnya Ada Dua Hal Yang Menjadi Penting Dalam Islamisasi Sejarah Kunta Wijaya Yaitu Dia Menggunakan Dua Teori Besar Yang Berkembang Di Barat Yaitu Marxisme Dan Teorinya August Com Jadi Yang Pertama Dia Melakukan Islamisasi Marxisme Yang Kedua Nanti Sebagai Tambahan Dia Melakukan Islamisasi August Com Teorinya Tentang Perkembangan Sadaran Jadi Yang Penting Dari Marxisme Adalah Bahwa Sejarawan Itu Dituntut Untuk Tidak Hanya Menginterpretasi Ulang Sejarah Tapi Juga Ikut Serta Dalam Perubahan Sejarah Itulah Yang Disetujui Kunta Wijaya Tapi Kemudian Marxisme Banyak Hal Yang Ditolak Oleh Kunta Wijaya Seperti Misalkan Materialisme Yang Menjadi Basisnya Kemudian Strategi Perubahannya Yang Menekankan Kepada Politik Itu Berdarah Darah Itu Tidak Setujui Dan Kemudian Yang Menjadi Aktor Perubahan Bukanlah Kelas Pekerja Tapi Umah Kalau Kalau Kunta Wijaya Jadi Kita akan Cepat Saja Jadi Bisa Disambung Di Pengunjung Nanti Jadi Yang Penting Kenapa Kunta Wijaya Harus Menambahkan August Kom Karena Marxisme Secara Tradisional Menekankan Pada Interpretasi Kelas Pekerja Sebagai Agen Perubahan Sementara Tidak Ada Penjelasan Tentang Bagaimana Umat Islam Orang Beragama Itu Bisa Menjadi Agen Perubahan Maka Dari Situlah Mengambil Ide Kom Untuk Melengkapi Marx Tadi Yang Sudah Dicoba Islamisasi Tadi Karena Tidak Basisnya Tidak Lagi Materialisme Tapi Taukid Jadi August Kom Digunakan Oleh Untuk Melihat Perkembangan Dari Kesadaran Umat Islam Karena Bagi Kunta Widjo Walaupun Secara Ideal Umat Islam Itu Berbasis Kepada Tauhid Sehingga Dia Bisa Menjadi Agen Perubahan Tapi Yang Terjadi Itu Tidak Sedang Ada Problem Pada Kesadaran Umat Sehingga Dengan Menggunakan August Kom Dia Bisa Memahami Lebih Baik Tentang Terjadinya Problem Pada Kesadaran Umat Dan Kemudian Dengan Juga August Kom Dia Kunta Widjo Ingin Mencari Titik Dimana Perubahan Itu Dimungkinkan Karena Menurut August Kom Kesadaran Itu Memang Bisa Berubah Nah Ini Perbandingan Antara August Kom Dengan Kunta Widjo Saya 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 Jelaskan Singkat Saja Jadi Kunta Widjo Percaya Bahwa Setelah Kejatuhan Peradaban Islam Setelah Serangan Dari Mongol Itu Juga Mempengaruhi Kesadaran Umat Secara Kolektif Jadi Terjadi Decline Of Islamic Scientific Tradition And The Spread Of Mystification Of Islam Perlu Digaris Bayi Mystification Of Islam Bukan Berarti Antipati Terhadap Tasawuf Tapi Kemudian Disini Adalah Mystification Of Islam Ini Adalah Separation Of Islam From Reality Jadi Kemudian Mundur Nanti Akan Dijelaskan Lebih Lanjut That Hinder The Active Role Of Umah Kemudian Kunta Widjo Secara Spesifik Mengambil Kasus Di Indonesia Karena Studinya Dia Tentang Indonesia Bahwa Setelah Kejatuhan Demak Umat Islam Di Indonesia Sebagai Contoh Nyata Itu Mythical Stage Of Umah Consciousness Dimana Kemudian Bukan Tradisi Ilmiah Yang Dikembangkan Tapi Kemudian Kepertihan Kepada Banyak Makhluk Halus Dan Sehingga Perubahan Itu Malah Kemudian Minta Kepada Misalkan Nyiro Rokidul Salah Satu Apa Yang Namanya Ini Mythical Figures That Very Famous In Indonesia Can you wrap It up Oke Oke Dan Hal ini Berlanjut Kepada Dari Mystic Ke Ideological Stage Jadi Pada Tahap Ini Ternyata Orang Bernama Cokro Amin Sudah Mulai Perubahan Sehingga Dia Tidak Lagi Statis Tidak Lagi Meminta Kepada Misalkan Tadi Makhluk Halus Tapi Kemudian Dia berusaha Untuk Berdiri Menentang Kondisi Yang Tidak Ideal Dan Juga Menentang Kolonial Ini Contohnya Bahwa Ini Gambar Bahwa Orang Islam Itu Dengan Orang Barat Itu Setara Jadi Duduk Kalau Berdiri Sama Tinggi Kalau Duduk Tidak Mau Kok Yang Barat Jadi Lebih Tinggi Dan Kemudian Yang Terakhir Adalah Perkembangan Pada Masa Sains Jadi Untuk Mencontohkan Organisasi Muhammadiyah Dimana Pada Waktu Itu Sudah Mulai Mengadopsi Pendidikan Barat Misalkan Atau Juga Kesehatan Institusi Kesehatan Diislamisasikan Diberikan Spirit Islam Walaupun Kuntowijaya Tidak Mengatakan Itu Ideal Tapi Itu Sebagai Eksperimen Pertama Sehingga Kuntowijaya Mengatakan Bahwa Ini Sudah Mulai Kembali Lagi Tradisi Intelektual Islam Dan Kemudian Bahkan Mulai Bisa Mengkritisi Tradisi Keilmuan Barat Yang Waktu Itu Masuk Kedalam Dunia Islam Khusususnya Indonesia Ini Contoh-contohnya Dan Kemudian Nah Inilah Yang Kemudian Dipakai Untuk Kuntowijaya Bahwa Kemudian Di Zaman Industrial Semacam Itu Sebenarnya Sudah Ada Peluang Bagi Umat Islam Untuk Kembali Menjadi Agen Perubahan Karena Tradisi Ilmu Sudah Mulai Dikembangkan Nah Kemudian Kuntowijaya Menekankan Bahwa Di Masa Industrial Ini Yang Paling Penting Menjadi Tantangan Adalah Struktur Abstract Structure Atau Yang Dominan Dan Kemudian Ini Memediasi Relasi Antara Manusia Ini Dijelaskan Lebih lanjut Dalam Bukunya Dan Kemudian Struktur Tadi Yang Abstract Tadi Inilah Yang Menghasilkan Banyak Sekali Dehumanisasi Sehingga Bahi Kuntowijaya Ini Solusinya Adalah Karena Tadi Budaya Ilmu Sudah Mulai Berkembang Jadi Dia Menyerukan Untuk Reconstruction Of Mainstream Science As The Base Of Umah Consiseness And Historical Change Jadi Karena Walaupun Era Industrial Itu Dipenuhi Oleh Dehumanisasi Tetapi Satu Hal Yang Menarik Dalam Era Industrialisasi Adalah Ilmu Menjadi Fondasi Sehingga Dimungkinkan Dengan Perubahan Ilmu Laju Industrialisme Bisa Dimanusiakan Kembali Sehingga Tentu Kemudian Masuk Dalam Permasalahan Ilmu Dan Menyatakan Bahwa Harus Ada Perubahan Dari Contemporary Science Design Dari Logic Of Differentiation Yang Kemudian Menihilkan Agama Kemudian Menjadi Reconstruction Of Science Berbasis Logika Differentiation Dimana Religion Tauhid Maksudnya Menjadi Fondasi Dari Pengetahuan Disini Kita Bisa Melihat Bahwa Apa Namanya Ada Titik Temu Yang Sangat Besar Dalam Konteks Antara Kunta Wijo Dengan Ide Islamisasi Pengetahuan Dan Kemudian Sebagai Penutup Bisa Kita Ketan The idea Of Islamization Of History That Was Championed By Kunta Wijo Want To Place Muslim As Agent Of Change Then One Fundamental Change That Has Target Throughout The Islamization Of History Was A Transformation Of Anonymous Structure In The Age Of Industrial And This Anonymous Structure Has Dehumanizing Effect Both For Muslim And Also For Non Human Being And It Is Hope That This Transformation Of History Will Benefit All Creatures On This Earth We Can Say That Islam As A Blessing For Humankind And Nature Maybe This Is The End Of My Presentation I End My Presentation Here Terima Kasih Terima Kasih Atas